Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Ternyata Ketua BUMUI Tahun 2014 dukung Jokowi Warganet pun bilang gak diungkit oleh Bazar Takut semua jadi insaf Ketua BUMUI Leon Alvinda Putra ternyata pernah mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 silam Hal tersebut ia sampaikan dalam acara talk show milik Karni Ilyas Awalnya Leon membahas perihal jejak digital dirinya Mengunjungi istana bertemu dengan Mendiang Ani Yudhoyono Fakul tersebut kemudian membuat dirinya dituding beberapa pihak menjadi ante-ante keluarga JKS Leon mengatakan bahwa waktu itu ia diberi kesempatan bertemu dengan Ani Yudhoyono di istana negara Dalam rangka pengukuhan duta sanitasi Leon merupakan salah satu perwakilan siswa Jawa Tengah yang digukuhkan waktu itu Saya menang di tingkat provinsi dan saya diundang sebagai duta sanitasi Jawa Tengah Saat itu siswa-siswa yang jadi duta sanitasi digukuhkan di istana negara Terang Leon dikutip dari redaksi terkini .id pada Jumat 2 Juli Leon kemudian menyesalkan fakta tersebut terus dibelokkan Seolah-olah dirinya merupakan ante-ante JKS Tapi di pelintir saya ini ante-JKS Begitu sesalnya Leon kemudian mengaku bahwa dirinya sempat mendukung Jokowi di Pilpres 2014 Namun kata Leon fakta tersebut tidak tersebar luas Ya itu ketika 2014 Ketika Pilpres saya justru mendukung Jokowi Kata Leon menjawab Karni Ilyas yang sebelumnya mengkonfirmasi perihal tersebut Jejak digital itu gak dikeluarin Tanya Karni Tegap ada Leon Tidak Jawab Leon tegas Di sisi lain seorang warganet mengunggah bukti Leon Memerupakan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 Warganet dengan akun AdBoss Timeline mengunggah sebuah foto Leon Menggunakan Twibon Berhaskan pendukung Jokowi saat itu Yang ini memilih nomor urut 2 Jejak digital itu malah diskip sama Buzzer RP Tulis akun AdBoss Timeline Kemudian unggahan akun tersebut Mendapatkan komentar dari berbagai warganet Buzzer RP urat malunya udah gak ada Kalau masih ada rasa malu dia gak makan Komentar salah seorang warganet Leon pasti nyesel senyesel-nyeselnya Udah percaya banget ternyata dikibulin habis-habisan Alhamdulillah dia waras dan pintar Cuma keledai dan Buzzer RP Bipang dungu saja yang sampai sekarang masih percaya Tukang kibol Timpal warganet lainnya Buzzer RP malu karena gak sadar Tetaplah pekok agar tetap jadi Buzzer RP Balas warganet lainnya Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax